Assalamualaikum bunda, nah biskite hari ini akan membuat dorayoki coklat, nah ini isiannya selai coklat ya ini enak banget dan anak-anak suka dan cara membuatnya juga mudah sekali bun nah gimana cara membuatnya, simak ya bun ya, ini isiannya juga coklat terus pokoknya lembut banget nah seperti ini, ini teksturnya, ini boleh rasa coklat, original atau pandan juga boleh ya bun ya nah gimana cara membuatnya, simak videonya ya bun ya bahan yang kita perlukan disini ada 2 butir telur, telur suhu ruang ya bun, dan 80 gram gula pasir nah kedua bahan tersebut kita mix sampai gula larut ya tapi kalau pegel menggunakan whisk seperti ini boleh menggunakan mixer ya bun ya karena memang ini harus larut gulanya, tapi tidak perlu harus mengembang banget nah setelah itu, setelah gula larut, kita masukkan setengah sendok teh soda kue oke, berikutnya setengah sendok teh vanili, boleh yang cair lalu 1 sendok susu bubuk, boleh pakai yang SKM ya lalu bahan berikutnya 130 gram terigu ya, terigu dengan protein sedang kita ayak, agak tidak ada yang bergerindil nah seperti ini, setelah itu kita masukkan pasta coklat, boleh original tidak menggunakan pasta nggak apa-apa ya atau menggunakan pasta pandan juga, kalau memang pengen rasa pandan juga boleh atau pasta buah yang lain juga boleh ya, terserah itu kembali ke selera nah setelah itu kita aduk sampai rata ya, memang adonan kental seperti ini, agak berat nah seperti ini ya, nah seperti ini adonannya nah, memang agak berat ya bun ya, adonannya agak mengental seperti ini nah setelah itu kita masukkan bahan berikutnya itu 50 ml air nah kita aduk lagi, sampai semua bahan tercampur dengan merata nah seperti ini, jadi adonannya itu tidak terlalu encer dan tidak juga terlalu kental ya bun ya nah setelah selesai kita mix semuanya, kita diamkan selama 10 menit ke depan nah setelah 10 menit, kita aduk kembali agar adonan itu tidak mengendap nah seperti ini, lalu sebelumnya kita panaskan teplon, boleh teplon apa saja yang penting anti lengket ya kita masukkan satu centong seperti ini nah kita biarkan, sampai dia berbuih ya, atau timbul ada lubang-lubang seperti itu nah seperti ini, biarkan, tidak perlu tutup ya bun ya, biarkan saja nah ini nanti teksturnya itu, itu akan berubang-lubang seperti ini lalu sudah agak kering, kita balik ya nah jangan sampai hangus, dibalik itu sebentar saja lalu kita angkat nah seperti mudah kan bun, cara membuatnya dan ini lembut banget nah lakukan lagi sampai semua adonan itu habis nah setelah selesai, kita beri selai ya selai boleh apa saja, karena ini adonannya coklat, boleh pakai selai coklat seperti ini kita tutup kembali dengan yang lain seperti ini nah ini enak banget tembut ini jelas anak-anak suka banget dengan rasanya, karena ada selai coklat di dalamnya jadi manisnya pas boleh rasa original ya, atau pandan juga itu kembali ke selera nah ini enak banget, teksturnya empuk jadi boleh bunda coba di rumah ya bun ya oke, selamat mencoba bunda